Assalamualaikum Sobat Safta, bertemu lagi dengan saya Ustazah Lara Sati di podcast Safta. Kali ini kita akan membahas mengenai maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Saat ini sudah bersama saya Ustazah Hajjah Ida Mufidah LCMA. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Lara Sati. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, Ustazah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sama-sama. Oke, kita langsung saja tidak perlu berlama-lama. Ada beberapa hal dari peringatan maulid Nabi yang ingin kita ketahui bersama Ustazah. Kita mulai dari maulid sendiri itu apa sih Ustazah? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maulid itu terminologi dalam bahasa Arab ya Ustazah ya. Jadi maulid sendiri itu artinya adalah hari lahir. Hari lahir, maulid ya. Jadi kalau disebut peringatan maulid Nabi itu adalah maksudnya kita memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam AS diciptakan Allah SWT, Nama Muhammad SAW telah tertulis di pintu-pintu syurga. Kemunculannya juga dikabarkan melalui kitab Paurat dan Injil dan disampaikan para murabi dan pendeta. Nama Muhammad bukanlah nama pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam kitab Asyirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan akan menjadi pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muttalib. Dia mendapat wasiat menamai Muhammad dari mimpinya. Pada saat Nabi Muhammad lahir, Abdul Muttalib membawanya ke dalam Kaabah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan masa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muttalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Kemudian kapan nih Ustazah sebenarnya diperingati maulid Nabi? Karena kan kalau kita melihat di masyarakat itu ada yang merayakannya di pas hari tanggalnya, begitu ada yang di sebelumnya, ada yang di setelahnya. Nah tepatnya itu sebenarnya di tanggal berapa sih Ustazah? Baik, maulid Nabi Muhammad s.a.w. yang masyur adalah Nabi kita dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah gitu ya. Kalau masehinya itu tanggal 20 April, tapi itu dahilafnya. Kalau masehinya dahilafnya 20 April, ada bilang 21, ada bilang 22. Jadi belum ditetapkan satu pendapat yang pasti kalau masehinya gitu ya. Nah jadi masyurnya kita masyarakat Islam merayakan maulid Nabi itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ditanya kapan kita memperingati maulid Nabi Muhammad s.a.w. itu bisa dari awal, Rabiul Awal itu sudah bisa. Jadi tanggal 1 itu sudah bisa, betul. Jadi besok ini ya hari Kamis, kebetulan kita hari ini hari Rabu ya Ustazah ya. Hari Rabu di akhir Sofar, besok ini hari Kamil tanggal 1 Rabiul Awal kita sudah bisa memulai memperingati lahiran Nabi Muhammad s.a.w. Bahkan ada yang merayakan sampai satu bulan penuh, tidak khusus di tanggal 12 Rabiul Awal itu saja. Oh gitu, penuh sampai di akhir Rabiul Awal. Iya, betul. Kalau kita pas 12 Rabiul Awal itu kan berarti kalau sekarang ya, tahun 2024 itu tanggal 16 September, nanti hari Senin. Tapi boleh kok, bahkan banyak juga beberapa itu sudah merayakan dari awal, tanggal 1 Rabiul Awal. Bahkan ada yang merayakannya sampai dua bulan. Makanya disebut bulan setelah Rabiul Awal adalah Rabiul Thani atau Rabiul Akhirah. Atau orang Jawa ngomongnya adalah bulan baktumulut gitu. Iya, betul. Jadi memang juga ada yang merayakannya bahkan sampai dua bulan penuh. Tapi memang momentum yang paling diperingati pas itu adalah biasanya dan masyurnya adalah di tanggal 12 Rabiul Awalnya. Jadi tidak ada masalah ya Ustazah kita mau memperingati di awal tanggal 1, tanggal 12, atau sekolahnya itu enggak ada masalah. Jadi tidak perlu diperibukkan gitu. Iya, enggak harus tanggal 16 September nanti, 12 Rabiul Awal kita membuat perayaannya. Misalkan memang kita lagi terkendala, biasanya juga bikinnya rame-rame ya. Masjid satu sana gitu, kemudian kita terkendala, kita bikinnya di tanggal sebelumnya atau setelahnya. Atau bahkan mulai besok juga sudah ada masalah. Jadi fleksibel begitu ya Ustazah. Jadi sampai bahkan nanti Rabiul Akhir pun tidak ada masalah untuk memperingatinya. Tapi memang momentum yang paling utamanya di Rabiul Awal ini gitu ya. Nah kalau untuk, kenapa sih kita itu harus memperingati maulid Nabi gitu Ustazah? Karena kan beberapa peringatan hari-hari besar Islam itu terkadang orang-orang yang merayakannya biasa saja. Tapi kalau untuk maulid Nabi ini kenapa orang-orang khususnya umat Islam itu merayakannya begitu euforia sekali? Betul, jadi kalau saya bisa bilang kenapa maulid Nabi Muhammad itu sangat istimewa buat kita? Karena ini adalah hari perayaan kelahirannya manusia yang paling istimewa. Manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT. Manusia yang merupakan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Teladannya kita, cintanya kita, dan seharusnya adalah panutan kita yang utama, idola kita yang paling utama. Bahkan Allah sendiri berfirman, inna arsalna ka rahmatallil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Analoginya adalah gini, kalau kita ulang tahun kita aja, kita selalu bikin perayaan heboh. Euforia heboh. Kita kayaknya gak terima kalau ulang tahun kita gak dirayain. Atau bahkan hari-hari kecil, anniversary lah. Atau apalah itu tanggal-tanggal yang momentum istimewa buat kita. Kita rayakan dengan begitu euforianya. Kita persiapkan bahkan dengan segala macam. Itu kita merayakannya. Apalagi ini adalah manusia yang paling istimewa di muka bumi. Bahkan tidak cuma di bumi ini saja, di seluruh alam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kita menjadi hambanya Allah ini. Sebagaimana Allah berfirman, Tidaklah kita diciptakan oleh Allah, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Supaya esensi kita diciptakan adalah menyembah Allah. Tapi bagaimana kita menyembah Allah itu? Kita gak tahu cara menyembah itu ketidak kalau bukan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau tanpa Nabi Muhammad kita tidak bisa punya esensi kehidupan. Jadi segitu istimewanya, segitu utamanya beliau. Sehingga memang sangat layak kalau hari lahir beliau itu harus kita rayakan. Kalau orang mungkin dilihat bagus tidaknya seseorang itu dilihat di akhir kehidupan mereka. Kalau mereka khusul khatimah maka Masya Allah sekali kita peringatkan. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu sudah dirayakan hari beliau dari kelahirannya? Karena dari awal lahirnya beliau itu sudah istimewa. Sangat dinantikan seluruh umat begitu ya. Dari awal lahir beliau itu sudah beliau adalah orang yang manusia istimewa, manusia yang sangat baik. Gak pikir kita harus nunggu akhir ajal beliau. Dari awal lahir dan sampai akhirnya beliau memang manusia istimewa dan sangat baik. Jadi memang harus kita peringati dari awal kelahiran beliau. Makanya bulan Rabi'ul awal ini adalah bulannya beliau. Bahkan disebutkan kalau bulan-bulan yang lain itu punya keistimewaan pasti ada momentum istimewanya. Contohnya Allah Duh Hijjah kenapa menjadi bulan istimewa? Karena ada haji di situ. Terutama adalah hari Arafah di situ. Kemudian apa lagi ya bulan contohnya bulan Muharram. Karena ada hari Ashura di situ. Tapi di bulan Rabi'ul awal apa ada momentum acara-acara istimewa? Tidak ada. Hanya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hanya itu saja di bulan itu. Karena itu disebut Rabi'ul awal adalah bulannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan sampai orang merayakan tadi, sambungan dengan tadi, merayakan maulid Nabi Muhammad itu boleh sebulan penuh di Rabi'ul awal. Momentum bulan Rabi'ul awal ini adalah bulannya kita menghidupkan ruhnya Nabi Muhammad, bulannya kita mengingat kembali Nabi Muhammad, bulannya kita menghidupkan cinta kepada Nabi Muhammad, kepada setiap lini kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan dalam tiap lini pekerjaan kita. Itu momentum yang sangat istimewa dan sambil hal-hal yang terkecil. Saya merinding ya Ustazah, begitu mulianya beliau, begitu ya Masya Allah sekali. Nah itu tadi kapan dan juga kenapa itu Ustazah. Kemudian bagaimana sih seharusnya kita itu sebagai umat muslim, seharusnya memaknai daripada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memaknai maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya, ini mengambil dari beberapa kajian yang pernah saya ikuti. Salah satunya adalah dari ini, ucapannya ulama' yaitu Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mahfahim Yajibu Antuswaha. Kata beliau, maulid Nabi Muhammad itu adalah ihya di kroyat, menghidupkan kenangan masa lalu. Kan kita, berarti kan maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi Muhammad, 12 Rabiul Awal. Kita menghidupkan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir ke muka bumi ini. Kita menghidupkan bagaimana ahlaknya Nabi Muhammad, kita menghidupkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad. Kita menghidupkan bagaimana tatacar Nabi Muhammad dalam hidup beliau, supaya bisa kita tiru dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan disip katanya Sayyid Ahmad, Al-Maliki itu, mengperingati maulid Nabi Muhammad itu seperti haji. Bukan maksudnya hukumnya gitu ya, bukan hukumnya ya, kalau haji wajib bagi yang mampu. Rasanya. Kenapa? Karena sama esensinya, yaitu esensinya adalah ihya ul-dikroyat, menghidupkan kenangan masa lalu. Bukankah ketika haji, setiap ritual ibadah haji, setiap manasib ibadah haji itu adalah menghidupkan kenangan masa lalu. Tawaf, sa'i, lempar jumrah, itu kan menghidupkan kenangan masa lalunya Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya. Maka sama maulid Nabi itu juga ihya ul-dikroyat, yaitu dikroyatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah ucapannya, syali al-jum'ah. Kata beliau, maulid Nabi itu adalah ungkapan, ekspresi rahmat ilahiyah. Kita kalau dapat rahmat, dapat nikmat dari Allah, boleh kan kita mengekspresikannya. Tahad dus bin ni'mah. Ini apalagi rahmat ilahiyah yang paling utama, rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka ekspresi rahmat Allah berupa kelihatan Nabi Muhammad itu harus lebih euforia lagi, harus lebih utama dan lebih-lebih lagi. Dibandingkan dengan rahmat atau nikmat-nikmat yang sebetulnya sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan nikmat adanya Nabi Muhammad bagi kita. Nah itu tadi ya Ustazah, berarti banyak sekali cara kita untuk memaknai daripada maulid Nabi Muhammad. Nah yang paling tepat dari seluruh perayaan begitu ya Ustazah. Kira-kira yang paling tepat sekali itu apa yang harus kita lakukan untuk... Dengan apa kita merayakan? Peringatan Nabi Muhammad. Dengan apa? Kalau tradisinya di kota Tarim, tradisi-tradisi yang di pesantren, tradisi di tempat-tempat ilmu, itu bagaimana kita mengisi maulid Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara yang dilakukan oleh sahabat. Yaitu membuat majlis sirotun Nabi. Membuat majlis bagaimana kita mengingat kembali sirotun Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dibuat cuma sekedar sholawatan saja, boleh ya itu sudah bagus sekali. Tapi juga jangan cuma sekedar dibaca, tapi dimaknai, digali artinya. Bahkan saya pernah juga ketika maulid Nabi Muhammad SAW itu saya mengikuti daurah. Daurah memahami maulid habsi, ya Allah. Daurah memahami maulid dibai. Jadi kita boleh mengikuti kajian-kajian atau bahkan daurah. Karena daurah itu biasanya tidak cuma sekali ya. Atau bahkan seharian, lama. Itu kita mengisi maulid Nabi Muhammad dengan kita mengikuti kajian sirotun Nabi Muhammad yang sangat lengkap. Bisa. Atau kita dengan memahami bagaimana tadi maulid-maulid yang sudah kita sering baca di masyarakat kita. Maulid Diba, maulid Al-Habshi, dan maulid-maulid yang lainnya. Itu yang jauh lebih utama. Jadi bagaimana kita mengisi maulid Nabi Muhammad adalah dengan cara memperbanyak menyebut Nabi Muhammad SAW di bulan ini. Memperbanyak sholawat di bulan ini. Jadi kadang-kadang malah dibuat seperti tantangan gitu, Usada. Ada beberapa itu saya temukan dibuat tantangan siapa yang paling banyak baca sholawatnya di bulan ini. Di bulan ini, Masya Allah. Masya Allah, saya mau ikutan nih kayaknya. Boleh, nanti kita bikin hadiah apa seperti itu. Oh, begitu. Bahkan kalau misalkan di tarim atau di beberapa pesantren yang benar-benar Masya Allah itu ya. Biasanya kadang ketika Robiul Awal ini adalah mereka setiap malam Jumatnya, atau bahkan juga setiap senennya mereka membuat maulid Nabi, pembacaan maulid Nabi. Masya Allah. Disertai dengan mengkaji si rohnya Muhammad, menggali makna-maknanya dari maulid-mulid yang dibaca tadi. Jadi nggak hanya membaca tapi juga memakai bagaimana kehidupan belia. Betul. Sehingga bisa menjadi panutam untuk kita. Iya, betul. Masya Allah. Saya semakin merinding ini, Ustazah. Begitu kalau membahas beliau itu saya rasa tidak ada habisnya. Harus, karena saya pun sendiri juga memaknainya kemarin juga ketika perayaan maulid yang tahun lalu. Saya ikut daurah itu saya menemukan maklumat baru, ilmu baru. Ya Allah, saya merasa diri saya, saya kemana aja kok saya baru tahu ini. Mata ilmu itu semakin digali, semakin kita mencari tahu. Insya Allah nanti kita juga akan diberikan kemudahan oleh Allah. Berikan ilmu untuk kita juga lebih tahu. Saya sampai terharu banget ini, Ustazah. Membahas beliau itu luar biasa. Menyebut nama beliau saja sudah. Masya Allah begitu. Harus. Ini juga saya harus mencari ilmu yang lebih lagi nih, Ustazah ternyata. Sama-sama, Ustazah. Baik, berikutnya nih, Ustazah. Karena tadi kan banyak sekali peringatan-peringatan yang dilakukan oleh umat muslim. Yang khususnya di Indonesia, kira-kira apa yang harus dijaga nih, Ustazah? Biasanya kan kita tuh saking euforianya sampai kelepasan gitu ya, Ustazah. Apa yang harus dijaga? Yang paling utama tadi, pokoknya intinya ketika Rabiul Awal harusnya nabang Nabi Muhammad yang paling banyak disebut. Kadang-kadang yang sedikit menyesakkan dada adalah ketika kita membuat peringatan maulid Nabi, tapi disertai dengan mohon maaf ya, mungkin ada momentum kayak caleg, pilkada, atau pil-pil-pil yang lain. Akhirnya kemudian penyebutan nama Nabi Muhammad itu lebih sedikit karena lebih banyak harus menyebutkan nama-nama orang-orang tadi ya. Kayak gitu-itu gitu kan ya. Atau kadang maulid Nabi tapi dibikin disambi dengan acara-acara yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Pakai joget-joget lah, pakai mungkin nyanyi-nyanyian yang tidak sesuai, yang tidak ada nilai unsur islaminya, tidak ada penyebutan Nabi Muhammad di situ, atau bahkan mungkin dengan ada namanya minuman keras lah, Allahumayahfad ya. Dan yang paling juga menyesakkan dada adalah ketika hadir maulid, tapi malah berdua-duaan dengan non-mahrumnya. Itu biasanya memanfaatkan gitu ya, pacaran halal mana ada ya Ustaz? Gak ada, gak ada namanya pacaran halal. Pacaran halal katanya gitu. Namanya pacaran ya haram. Gak ada namanya pacaran ya haram. Jadi kalau hadir majelis maka ikutilah adabnya. Bagaimana adabnya ikut majelis itu. Pakailah pakaian yang rapi, menutup aurot gitu ya. Jangan idha kepada orang lain. Dan datanglah dengan yang sesuai dengan mahrumnya. Datang dengan keluarga, datang dengan teman sesuai dengan mahrumnya. Itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi gak usah malah jadi momen, jadi disambi-sambi dengan hal yang haram. Jangan sampai ya. Karena nanti itu akan mencederai peringatan nama Nabi Muhammad s.w.w. Ini juga peringatan sih untuk saya Tridadi khusus ya. Mungkin sebelum-sebelumnya ternyata ada batasan-batasan untuk nanti yang kita tidak boleh lakukan dalam memperingati maulid nabi. Intinya adalah supaya esensinya itu lebih bisa dirasakan. Jadi supaya makna daripada maulid ini sampai. Iya pada kita betul. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai kita keluar dari Rabiul awal atau kita menyudahi bulan Rabiul awal ini. Tapi gak ada akar di hati kita. Gak ada efek yang kita rasakan. Esensinya gak sampai gitu ya Ustazah. Kan sayang gitu kan sayang. Kita datang-datang tapi kita gak dapat maulidnya itu kan ya sayang sekali gitu kan. Oke baik Ustazah nih yang terakhir nih. Mungkin pesan sedikit dari Ustazah untuk kita semua. Berkaitan dengan maulid nabi sendiri. Dan juga mungkin pesan untuk kita bisa terus mengingat bagi indah besar Nabi Muhammad s.w.w.w. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana maulid nabi Muhammad ini mari saya juga mengingatkan diri saya sendiri dan kepada sahabat Safta gitu. Mali kita jadikan maulid nabi Muhammad ini peringatan maulid nabi Muhammad. Menjadi peringatan bagaimana kita lebih menghidupkan nama nabi Muhammad di setiap jejak kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupkan kecintaan kita kepada nabi Muhammad betul-betul dengan dipratekan. Tidak cuma sekedar lisan gitu ya. Betul-betul diperatekan, diamaliahkan dalam setiap lini kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupkan cinta nabi Muhammad di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita. Dan bagaimana kita mengikuti tata cara hidup nabi Muhammad s.w.w. Mari kita jadikan maulid nabi itu lebih mengenal lagi bagaimana nama nabi Muhammad s.w.w. Bagaimana kisah hidup beliau, mari ikutin kalau mungkin ada daurah atau kelas atau kajian yang menggali bagaimana kisah hidup nabi Muhammad. Kita ikutin dengan betul-betul niat sungguh-sungguh dan niat belajar ya. Tidak cuma sekedar mengikuti, lalu kita perhatikan, kita amalkan itu. Insya Allah nanti itu pelan-pelan akan bisa merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Karena tidak ada cinta itu yang tidak terbayar ya. Insya Allah kalau kita-kita itu benar-benar sungguh-sungguh akan terbayar nanti di hari akhir. Semoga nanti Allah kumpulkan kita bersama beliau. Di suratnya kelahan, amin Allahumma, amin. Insya Allah sekali, luar biasa. Saya di podcast kali ini luar biasa merindingnya loh Ustazah. Awal sampai akhir, terutama mengingatkan untuk diri saya juga dan juga sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah sekali, ternyata banyak sekali pemaknaan daripada maulid nabi yang sebenarnya mungkin kita masih awam dengan hal-hal tersebut. Dan Insya Allah dengan podcast kita hari ini, kita bisa menerapkannya mulai dari sekarang bahkan nanti. Sampai kean aja cukup nabi gitu. Oke, baik Sobat Safta itu tadi perbincangan saya dengan Ustazah Hjahidah Mufidah. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama Ustazah. Maaf kalau ada salah kata. Luar biasa sekali ilmunya. Saya juga menyampaikan bahwasannya kali ini Sekolah Islam Safta sudah membuka pendaftaran inden untuk tahun pelajaran 2025 dan 2026. Maka dari itu segera daftarkan anak-anak, saudara, tetangga, seluruhnya untuk bisa gabung di Sekolah Islam Safta. Terima kasih. Saya akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.